Better late than never Akhirnya pemerintah melirik TPK sebagai P3K COVID-19 Ditulis oleh RKI Bener dari Siwadakam Pada awal kemunculan virus corona di awal tahun 2020 Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa virus ini tidak akan sampai masuk dan menyebar di Indonesia Keyakinan itu didasari karena beberapa fakta lapangan Seperti misalnya suhu Indonesia yang panas Akan segera membunuh virus corona yang memang lebih menyukai suhu yang sejuk apalagi suhu dingin Dan pada bulan Maret 2020 Saat pemerintah mengumumkan dua kasus pertama virus corona ini Pun tetap tak terlihat adanya sikap kewaspadaan tingkat dewa dari pemerintah Bahwa virus corona itu berbahaya dan ternyata berhasil masuk ke Indonesia Beberapa pernyataan jeleneh pun dikeluarkan Seperti pernyataan kalau pasien yang mengidap virus corona ini Akan bisa sembuh sendiri Atau pernyataan bahwa penyakit COVID-19 sama dengan penyakit flu biasa lainnya Atau kalau masker hanya digunakan oleh orang sakit saja Dan orang sehat tidak perlu bermasker Nyatanya dalam kurun waktu 6 bulan saja Virus corona telah berhasil membunuh ribuan orang Dan menjangkiti lebih dari 100 ribu orang Sebenarnya negara Indonesia bisa dan mampu terhindar dari ancaman wabah pandemi ini Setelah dua kasus pertama diumumkan Sebenarnya Indonesia bisa menjaga penyebaran kalau saja pada kebijakan penanganan virus corona ini Tak melibatkan intrik politik dan kepentingan di dalamnya Karena pada bulan Maret 2020 itu juga Dr. Monika sudah muncul dengan perotap TPK-nya Dan berusaha menyampaikannya kepada pemerintah Bahwa langkah penyembuhan adalah solusi pertama Yang harus dijalankan dengan menetapkan TPK menjadi program nasional Jika saja pemerintah menangkap aspirasi dari Dr. Monika tentang penyembuhan pasien positif COVID-19 Lalu men-tracking semua pasien positif COVID-19 Dan memfokuskan aktivitas gugus depan pada isolasi semua pasien positif COVID-19 Dan menyembuhkan mereka dengan terapi plasma Maka sumber penyebaran virus sudah bisa diminimalisir Para terdaga medis, PMI, IDI dan Kementerian Kesehatan Bergerak kompak satu visi, satu misi Untuk melakukan perburuan atas semua pasien positif COVID-19 Bulan April dan Mei 2020 Indonesia pasti mampu memperlambat bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 Sementara protokol kesehatan terus digalakan Sayangnya intrik politik dan kepentingan pelaku usaha obat-obatan Melihat wabah pandemi COVID-19 ibarat musim panen keuntungan Semakin lama COVID-19 bisa bertahan Semakin besar keuntungan Protap terapi plasma konvalesan yang sedianya diberikan secara cuma-cuma oleh penggagasnya Ditampik dan bahkan dipertanyakan keampuhannya IDI sebagai lembaga yang menaungi seluruh dokter di Indonesia Menyepelekan tapi kemudian menyatakan bahwa dirinya lebih mendukung uji klinis lain Yang dilakukan RSGM dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Hari ini kondisi penyebaran COVID-19 sudah seperti di luar kontrol kemampuan manusia Masing-masing rakyat Indonesia seperti sedang bertanya Kapan giliran saya dinyatakan positif COVID-19? Memprioritaskan pengadaan vaksin sebagai langkah penjagaan bagi rakyat Indonesia yang sehat Yang masih belum terinfeksi COVID-19 Yang jumlahnya 260 juta lebih Memang wajib dan harus dilakukan Namun, waktulah yang akhirnya menentukan Serangkaian uji klinis atas vaksin COVID-19 yang dilakukan di negara-negara di dunia Tetap memberikan jawaban bahwa sampai akhir tahun 2020 pun Masih belum ada yang bisa menjamin kesiapan vaksin mereka siap dipasarkan Pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir Yang begitu ketol melakukan pendekatan kepada pabrik-pabrik farmasi global Merayu supaya vaksin COVID-19 bisa siap digunakan sesegira mungkin Harus menggigit jari Padahal janji Erick cukup meyakinkan Kalau Indonesia akan memiliki vaksin pada bulan Januari 2021 Ibarat mengejar burung Ayam di depan mata tak mau ditangkap Padahal baik ayam maupun burung Keduanya hidup di dunia yang berbeda Kenapa pemerintah tak memelihara ayam Sementara menunggu burung hinggap Lalu bisa ditangkap Itulah peribahasa untuk pemerintah Indonesia dalam menyikapi vaksin dan terapi plasma untuk menangani COVID-19 Tanpa harus membicarakan lagi kelalaian dan keabayan pihak pemerintah atas penanganan pandemi wabah corona Akhirnya pemerintah mengakui bahwa terapi plasma convalesan adalah satu-satunya pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat P3K untuk COVID-19 Dan hari ini saya menerima kabar langsung dari sumber yang terpercaya Dr. Monika Bahwa pemerintah melalui Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro Telah menyetujui dibuatnya Bank Plasma Dan BPOM akan diminta melonggarkan aturan dalam koordinasi pembuatan Bank Plasma Sungguh sebuah berita yang mengembirakan Walaupun cukup terlambat dilakukan But better let that never do Tak ada harapan yang lebih besar dari seluruh rakyat Indonesia Kecuali dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ketakutan Tanpa harus berpikir orang yang ada di sekitar kita adalah para sumber virus corona Dan satu pelajaran yang bisa didapatkan bahwa memperjuangkan ekonomi dan kesehatan Bisa dilakukan bersamaan Jika kepala para pemangku kepentingan murni memikirkan rakyat Indonesia Dan untuk kawanku Dr. Monika Dari lubuk hati yang paling dalam Saya menyumpahimu dengan segala kesuksesan hari ini Dan kesuksesan di masa-masa yang akan datang Hormat saya setinggi-tingginya untuk seluruh upaya yang telah dilakukan Setiap detik, setiap tetes keringat Dan setiap pemikiran yang telah dirimucurahkan Untuk kesehatan Indonesia Ketika Anies mengatakan ingin menerapkan PSBB total seperti bulan Maret lalu Respon mayoritas masyarakat adalah menolak Tidak setuju Kita tidak ingin aktivitas ekonomi dihentikan seperti dulu lagi Bahkan salah seorang pengusaha langsung sigap menyurati presiden Dan menyatakan bahwa PSBB tidak efektif untuk menjaga penularan virus Tapi bukan Anies namanya kalau tak mampu menata kata Dengan cerdas, Anies mengklaim bahwa keputusan PSBB total adalah sesuai instruksi presiden Yang menginginkan kesehatan menjadi nomor satu Dan tidak menghidupkan aktivitas ekonomi bila penyebaran virus masih terjadi Lalu pernyataan ini didukung oleh Gerindra Pelagangan Sang Dalang JK juga ikut mendukung keputusan PSBB Meskipun sudah mendapat dukungan penuh dari Gerindra dan Sang Dalang JK Namun Anies nampaknya mulai ragu dengan keputusannya Sehingga istilah rem darurat dan PSBB total Pada kenyataannya tidak total sama sekali Jadi kalau bisa dikategorikan Jakarta telah melakukan tiga jenis PSBB Yakni PSBB awal dan ketat PSBB transisi menuju new normal Lalu sekarang PSBB rem darurat Jika melihat pernyataan Anies kemarin PSBB rem darurat sejatinya tidak total dan tidak ketat Seperti PSBB bulan Maret Tapi sedikit lebih ketat dari PSBB transisi Sampai disini sudah bingung? Begitulah, kalau tidak membingungkan bukan Anies namanya Dari kejadian ini Kita jadi melihat gambaran yang lebih jelas Tentang respon atau pendapat mayoritas masyarakat Bahwa kita semua menolak PSBB Alasannya jelas, PSBB tidak dapat menyelesaikan penyebaran virus Tapi hanya mempersulit ekonomi masyarakat Jadi kita tidak dapat manfaat dengan menekan penyebaran Justru hanya menerima efek negatifnya Setelah enam bulan hidup bersama virus corona Nampaknya masyarakat juga sadar bahwa segala teori dan ketakutan yang diciptakan oleh propaganda media Nyatanya tidak seburuk itu Angka kematian tergolong biasa saja Tidak ada lonjakan kematian gara-gara virus corona Mayoritas yang mati karena covid adalah orang-orang yang sudah menderita penyakit bawaan dan sudah lama Klaim soal virus corona yang katanya mematikan itu pun Kini sudah terbantahkan dengan begitu banyaknya orang yang sembuh Saat ini sudah 80% orang sembuh Jika semula saya berpikir bahwa kalangan menengah atas masih mengutampakan kesehatan Hari ini saya sadar Nampaknya kalangan menengah atas juga sudah bergeser soal keyakinannya Kita semua nampaknya sepakat bahwa corona ini biasa-biasa saja Dan kita baik-baik saja untuk terus bekerja Beraktifitas selayaknya manusia Bukan bersembunyi ketakutan dan mendekam dalam rumah Pemerintah pusat, terutama Presiden Jokowi Mestinya dapat menangkap pesan ini dengan jelas Bahwa narasi kesehatan adalah yang utama itu harus direvisi Sudah tidak relevan lagi Ini sudah September Yang utama adalah ekonomi dan aktivitas sosial sebagai manusia Kita baik-baik saja Dan kita tidak takut lagi dengan corona Penolakan PSBB di Jakarta Mestinya juga dapat dijadikan bahan evaluasi terkait protokol kesehatan yang berlebihan Seperti contoh aturan wajib rapi tes untuk masuk Bali Naik pesawat dan kereta Karena rapi tes ini hanya omong kosong yang tidak ada gunanya Bali yang mengandalkan ekonomi dari sektor pariwisata Mestinya diperlakukan adil Setara dengan tempat-tempat yang lain Kenapa kalau ke Bali harus rapi tes Sementara tempat-tempat wisata yang lain tidak perlu Ini membuat orang jadi malas ke Bali Dan memilih tempat lain untuk tujuan wisata Begitu juga dengan industri penerbangan dan kereta Kenapa penumpang pesawat harus rapi tes Sementara bus dan kendaraan roda 4B Keluar masuk kemana pun tanpa rapi tes Bukankah ini merugikan maskapai dan kereta api Yang mayoritasnya adalah perusahaan BUMN Dan di sisi lain menguntungkan perusahaan bus yang mayoritasnya milik swasta Saya pribadi cukup senang melihat respon masyarakat yang kompak Menolak PSBB total di Jakarta Karena kesadaran semacam ini adalah kesadaran yang sejak dulu saya suarakan Dan kini mulai diterima oleh banyak orang Saran saya untuk Anies atau Presiden Jokowi Kalau kalian ingin relevan dan didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia Segera hapus PSBB dan rapi tes perjalanan Masyarakat akan mendukung penuh kebijakan ini Terserah siapa yang lebih dulu Anies duluan boleh Presiden duluan juga silahkan Karena pada intinya tujuan kita sama Indonesia Raya Wow, kenaikan IHSG selama 3 bulan dihantam statement Anies dalam 1 hari saja Ditulis oleh Shardy dari siwa.com Pernahkah kalian mendengar peribahasa panas setahun dihapus oleh hujan sehari? Kalau pernah, ini juga mirip Anies ternyata juga berhasil melakukan apa yang mirip dengan peribahasa di atas lho Tidak percaya kan? Anies mengumumkan menarik kembali rem darurat PSBB di Ibu Kota kembali diperketat Tidak ada lagi PSBB transisi Mulai 14 September, warga Jakarta kembali disarankan untuk di rumah saja Banyak sektor usaha yang tidak boleh beraktivitas Kecuali sebelah sektor usaha esensial Kita akan menarik rem darurat Yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB Seperti pada masa awal pandemi dulu Bukan lagi PSBB transisi Tetapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu Kata Anies Banyak yang mengatakan ini adalah upaya Anies yang sudah putus asa Karena tidak mampu menekan jumlah kasus positif hingga saat ini Bahkan ada candaan lucu Di mana Anies sering dicuekin di mana-mana Terakhir, baru-baru ini dia sidak di salah satu kafe di Jakarta Selatan Tapi Anies seperti dicuekin oleh para tamu yang berada di lokasi Kafe saat itu dalam situasi penuh Pengunjung tak membubarkan diri begitu Anies dan rombongan datang Para pengunjung malah tetap asik ngobrol dengan temannya yang lain Beberapa yang lainnya juga terus menyantap hidangan sambil diiringi alunan musik Ada yang bilang dicuekin sana-sini Akhirnya gak nanggung-nanggung tutup semuanya melalui PSBB total Istilahnya Anies beri efek kejut yang luar biasa Dan kali ini dia berhasil dan perhatian tertuju ke arahnya Bagian sepasar saham dan kurs pun ikut shock Sampai gemetar Hingga akhirnya ambruk Sewaktu Anies memutuskan akan menerapkan PSBB total Kembali ke PSBB semula Pasar bergerak negatif Indeks harga saham gabungan atau IHSG Pada perdagangan kami selalu amblas ke zona merah Hingga 5% Ke level 4.891,46 Setelah sebelumnya perdagangan sempat dihentikan oleh Bursa Karena anjrok lebih dari 5% Dengan demikian Keputusan Anies tersebut belum juga dilaksanakan Sudah berhasil menghapus kenaikan IHSG selama 3 bulan terakhir Kinerja IHSG selama 3 bulan terakhir Bahkan terkoreksi sejauh 1,14% Dan jujur saja Tidak mudah membuat IHSG turun hingga sejauh 5% Dan Anies kali ini Entah bisa dibanggakan atau enggak Telah mengharumkan namanya di dunia politik tanah air Efek kejut kali ini dahsyatnya luar biasa Jauh lebih masif ketimbang menyebabkan kerumunan di stasiun transportasi umum Saat mengurangi rute dan jadwal operasi Ini baru setmen doang Belum lagi penerapannya yang mungkin hingga berminggu-minggu Atau amit-amit semoga jangan sampai terjadi Bahkan berbulan-bulan Bisa-bisa ekonomi nyungsep Resesi mungkin sudah hampir pasti terjadi Dan kemungkinan bisa krisis jika kondisinya sudah sangat parah Ibarat IHSG berusaha merangkak pelan-pelan selama 3 bulan terakhir Mirip kayak mendaki gunung Mendaki pelan-pelan butuh tenaga ekstra karena beban berat Mendaki pelan-pelan butuh tenaga ekstra karena beban berat Napas berat dan nos-nosan Tenaga terkuras banyak dan ketika sudah lumayan berada di tengah pendakian Anies malah menendang pendaki hingga jatuh terguling-guling ke bawah Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi Seandainya Anies bukan umumkan PSBB Tapi lockdown Kira-kira IHSG bakal anjrok berapa persen Rupiah akan ambruk berapa poin Ekonomi Indonesia bakal terkontraksi berapa persen Dan kepada para pendukung Anies yang mendukung lockdown Apa tanggapan kalian? Ini baru tingkat ngomongin bakal PSBB Sudah terjadi kepanikan pasar dan kekacauan Bagaimana kalau lockdown? Dijamin pasti suasana bakal sangat meriah dan gegap gempita Sementara itu, Pemprov DKI saja sedang ngos-ngosan Kabarnya, mereka berencana akan menggunakan anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah Sebagai dana cadangan untuk mengatasi wabah corona Meski masih belum jelas apakah bisa dicairkan atau tidak Anggaran saja sudah menipis Bukti kalau Pemprov pun kesulitan Ngapain sok-sokan PSBB yang hanya akan menambah beratnya beban? Nanti ujung-ujungnya kayak waktu itu Tak ada anggaran minta tolong pusat untuk ambil alih pemberian bansos kepada 1,1 juta keluarga Mereka cuma lepas tangan Tapi berani bikin kebijakan tanpa memikirkan dampaknya Jadi bagaimana menurut Anda?